Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Dunia komik superhero sejak awal sudah didominasi oleh dua perusahaan komik asal Amerika yakni DC Comic dan juga Marvel Karya besutan mereka yang awalnya hanya dalam bentuk komik kini telah diadaptasi ke dalam berbagai media populer Jika kalian perhatikan, sejumlah karakter dari dua publisher ini memiliki sejumlah kemeripat mulai dari warna kastum, kekuatan hingga latar keduanya Nah lalu siapa saja yang bisa kita sebut masuk dalam kategori ini? Yuk kamu simak dan lihat saja ya perbandingannya pada konten hari ini 10 pasang karakter superhero DC vs Marvel yang sangat mirip Namun seperti biasa sebelum terus menonton, diarahkan dulu ya jempol manismu itu untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan konten terbaik setiap hari hanya dari channel hiburan populer Black Cat vs Catwoman Black Cat ialah karakter Marvel yang diperkenalkan pada tahun 1979 Menurut Brilio.net, sebelumnya DC telah memperkenalkan karakter yang dianggap mirip dengan Black Cat yakni Catwoman pada tahun 1940 Nah keduanya sama-sama superhero wanita yang identik dengan kucing Hampir sama dan hampir serupa Kedua-duanya merupakan anti-hero dan juga pencuri Selain itu menurut situs Kipo, kedua-duanya juga merupakan kekasih sang superhero Catwoman merupakan kekasih Batman Sementara Black Cat adalah kekasih Spider-Man Nah kustom mereka juga hampir sama dengan didominasi warna hitam Hawkeye vs Green Arrow Kalau dilihat dari gambar karakter keduanya Apa yang terlihat paling identik nih gengs? Yap, kedua superhero ini sama-sama ahli memanah Dan berdasarkan karakter komiknya Green Arrow dan Hekwi Sama-sama mudah marah Nah karakter Green Arrow milik DC mulai muncul perdana di tahun 1940 Dan Hekwi di Marvel di tahun 1964 Menurut situs Great AD Meski keduanya punya latar cerita yang berbeda Green Arrow dan Hekwi sama-sama diceritakan kembali hidup Setelah pernah diceritakan meninggal dunia Mr. Fantastic vs Plastic Man Terkadang perbedaan karakter antara DC komik dan Marvel Hanyalah sebatas warna kostum dan juga kepribadian Nah seperti karakter Plastic Man dan juga Mr. Fantastic Bedanya menurut situs kepo Karakter Plastic Man adalah seorang kriminal Sementara Mr. Fantastic adalah saintis dan kedua-duanya mempunyai kekuatan yang sama yakni badan yang super elastis Nah sementara itu dilansir oleh laman kabarin Dari kronologi penciptaan karakternya DC memperbarui karakter Plastic Man yang sudah ada sejak 1941 Menjadi Inky Leatherman di tahun 1960 Nah tak mau ketinggalan Marvel pun menciptakan karakter Mr. Fantastic Yang tergabung di Fantastic Four pada tahun 1961 Deadpool vs Deathstroke Deadpool ialah karakter Marvel yang muncul pada tahun 1991 Sementara Deathstroke yang merupakan karakter DC muncul pada tahun 1980 Kedua karakter ini memiliki penampilan yang hampir mirip dari segi kostum yang dikenakan Keduanya sama-sama menggunakan pedang sebagai senjatanya Pencipta Deadpool yakni Rob Levert Bahkan mengaku bahwa karakter Deadpool terinspirasi dari Deathstroke Thanos vs Darkseid Bisa jadi Thanos adalah superhero terkuat di Marvel Universe Tetapi Thanos sebenarnya memiliki kembaran bernama Darkseid Yang merupakan villain super di DC Nah jika Thanos ingin melenyapkan setengah populasi alam semesta secara random Maka Darkseid ingin menguasai alam semesta Menghapus kebebasan manusia dan melenyapkan seluruh makhluk bernyawa Nah menurut situs Jalan Tikus Darkseid disebut-sebut masuk di dalam list top 100 villain atau penjahat sepanjang masa yang pernah dibuat di komik Korakter Thanos diciptakan pada tahun 1973 Dan 3 tahun sebelumnya toko Darkseid sudah lebih dulu ada Balsy vs Dead Suit Dua toko ini tidak punya super power seperti sebagian besar toko komik lainnya Tapi kalau soal tembak menembak Jangan berani-berani nantangin deh Nah disebutkan oleh ADN Times Karakter Balsy muncul pertama kali pada tahun 1976 Sementara Dead Suit sudah lebih dulu ada sejak tahun 1950 Swamting vs Manting Menurut situs kabarin.co Baik Swamting maupun Manting adalah makhluk berwarna hijau yang bikin mual Keduanya adalah monster menjijikan yang ada di dalam dunia komik Dan Swamting adalah karakter yang diciptakan oleh DC pada bulan Juli di tahun 1971 Nah dua bulan sebelumnya Marvel sudah menciptakan karakter Manting Tepatnya pada Mei 1971 Hulk vs Solomon Grundy Hulk merupakan karakter Marvel yang diperkenalkan pada tahun 1962 Sementara itu Solomon Grundy adalah karakter DC yang lebih dahulu eksis pada tahun 1944 Kemiripan keduanya adalah bentuk mereka yang besar dan memiliki warna yang khas Bedanya Hulk merupakan toko protogonis sedangkan Grundy Memerankan karakter yang antagonis Vision vs Red Tornado Penempilan Red Tornado dan Vision terlihat mirip ya gengs Karena Red Tornado dan Vision sama-sama lahir di tahun 1968 Menariknya menurut situs Great ID Red Tornado dan Vision juga sama-sama robot Android gengs Nah kisah latar belakang keduanya juga sama-sama diciptakan oleh musuh Nah awalnya toko villain menciptakan Red Tornado untuk mengalahkan Justice League Sama seperti Vision yang diciptakan untuk mengalahkan Avengers Atomic School vs Ghost Rider Karakter Marvel Ghost Rider sang pengendara motor dengan tengkorak kepala yang menyala Mulai beraksi sejak 1972 Nah apakah DC punya karakter yang mirip dengannya? Ada karakter DC yakni Atomic School yang identik dengan Ghost Rider dan baru muncul pada tahun 1991 Karakter Ghost Rider sendiri sudah beberapa kali muncul dalam film dan diperankan oleh Nicholas Ketch Nah gengs itu dia tadi 10 pasang karakter komik dari DC komik yang memiliki kemiripan dengan karakter ciptaan komik Marvel Dan terlepas apakah ada unsur penjiplakan atau sekedar terinspirasi atau malah kebetulan mirip Yang jelas mereka telah menghibur dan menciptakan kenangan manis bagi para penggemarnya di seluruh dunia Nah kita berdasar aja semoga mereka bisa hadir seluruhnya dalam adaptasi film Oke deh sampai disini saja dulu ya info hari ini Saatnya nih arahkan jempolmu untuk menekan tombol like, share, serta berikan opini mu di bawah sana Terima kasih dan bye Terima kasih telah menonton